Halo co-friends, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan elektrolisis. Soal ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian yang pertama pernyataan. Pernyataannya adalah pembuatan logam alkali dan logam alkali tanah tidak dapat dilakukan dengan cara mengelektrolisis larutan kloridanya. Kemudian bagian yang kedua adalah kata sendak, dan bagian yang ketiga adalah alasan. Alasannya adalah logam alkali dan logam alkali tanah adalah reduktor kuat. Nah untuk menjawab soal ini, kita dapat mencari opsi A, B, C, D, atau E. Opsi A jika pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya saling berhubungan sebab akibat. Opsi B jika pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya tidak saling berhubungan sebab akibat. Opsi C jika pernyataannya benar, alasannya salah. Opsi D jika pernyataannya salah, alasannya benar. Dan opsi E jika pernyataan dan alasannya salah. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan reaksi pada katoda dan anoda pada elektrolisis. Untuk reaksi pada katoda, jika kationnya berupa logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan, maka akan terjadi reaksi oksidasi air. Namun, jika berupa kation lain, maka akan terjadi reduksi kation tersebut. Kemudian, syarat yang kedua yaitu reaksi pada anoda. Syarat yang pertama yaitu jika elektrodanya inert, maka anionnya jika berupa anion asan oksis seperti SO42-, NO3-, dan PO43-, maka akan terjadi reaksi oksidasi air. Namun, jika anionnya berupa anion asan lain seperti ion halida dan OH-, maka akan terjadi reaksi oksidasi anion tersebut. Nah, kemudian jika elektrodanya tidak inert, maka akan terjadi reaksi elektrodanya itu sendiri. Elektroda inert umumnya yaitu karbon, platina, dan emas. Selanjutnya, kita tentukan reaksi pada katoda, yaitu reaksi reduksi air, karena ion kationnya berupa logam alkali dan logam alkali tanah. Sehingga reaksinya yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-, kemudian reaksi pada anodanya yaitu reaksi oksidasi CL-, Kenapa? Karena pada soal dikatakan mengelektrolisis larutan kloridanya. Sehingga reaksi yang terjadi yaitu reaksi oksidasi CL-, yaitu 2CL- menjadi CL2 ditambah 2 elektron. Kemudian selanjutnya, pada alasan dikatakan logam alkali dan logam alkali tanah adalah reduk terkuat. Reduk terkuat itu adalah suatu spesi yang sangat mudah mengalami oksidasi dan umumnya berada pada deret paling kiri deret volta. Nah, seperti yang kita ketahui, deret volta itu adalah sebagai berikut. Dan pada deret volta ini terlihat bahwa logam alkali dan logam alkali tanah itu terletak pada deret atau bagian paling kiri dari deret volta. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa logam alkali dan logam alkali tanah itu adalah reduk terkuat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pernyataannya adalah benar. Yaitu pembuatan logam alkali dan logam alkali tanah tidak dapat dilakukan dengan cara mengelektrolisis larutan kolidanya. Karena ketika pada elektrolisis tidak terdapat reaksi pada katoda maupun anoda yang menghasilkan logam alkali dan logam alkali tanah. Kemudian pada alasannya yaitu logam alkali dan logam alkali tanah adalah reduk terkuat. Alasannya ini benar karena pada daeret volta dia berada pada daeret paling, maaf, pada bagian yang paling kiri. Sehingga dia merupakan reduk terkuat. Sehingga karena alasannya benar, pernyataannya benar, keduanya saling berhubungan sebab-akibat karena logam alkali dan logam alkali tanah ini reduk terkuat. Maka dia pada katodanya ini tidak dapat tereduksi. Sehingga tidak dihasilkan logam alkali maupun logam alkali tanah ketika elektrolisis. Sehingga karena pernyataan dan alasannya ini saling berhubungan, maka dapat kita simpulkan jawabannya adalah A. Itu pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya saling berhubungan sebab-akibat. Sekian dulu ya kofren, sampai jumpa di soal berikutnya.